Kita jumpa lagi dengan saya, Alex Rempong. Malam ini saya berada di prasasi pelumpungan di daerah Salatiga atau di, boleh dikatakan, museum Salatiga. Nah, seperti apa? Kalau Bapak-Ibu penasaran, nanti kita akan tanyakan ketiga-tiga untuk menjelaskan prasasi pelumpungan ini dan juga apa yang di dalam museumnya. Tentunya luar biasa. Karena ini tujuan museum Malam Hari di Salatiga, Jawa Tengah. Yuk kita ikuti di sebelah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Pemirsa. Saya sudah jumpa ya pada dua orang ya. Petugasnya, gue dikatakan kuratornya ya. Luar biasa ya. Kita akan tanya-tanyakan ya tentang prasasi pelumpungan. Pelumpungan ya. Jadi selamat malam ya. Mas, siapa namanya? Mas Suroto. Dan gue Rindu. Mas, gue Rindu. Mas, saya ya. Ini sudah jam setengah delapan malam. Bayangkan ya, si Al-Krempong itu malu-malu bangunin orang ya. Ya Rindu aja ya. Nah. Ya itu buju. Ya, jadi mohon jelaskan sebenarnya paham Jawa, nanti kita nama-nama juga ya. Ya, paham. Apa, menjelaskan paham Jawa, ya kan. Jadi seperti apa? Ya, saat ini Pak, kita ada di prasasi pelumpungan. Jadi prasasi pelumpungan ini adalah kita bakal untuk penetapan hari jadi kota Salatiga. Dan sebetulnya kota ini sudah berusia sepuluh tidak, Pak Bik? Kita adalah kota tertua ke dua di Indonesia. Kedua? Dia desa yang pertama? Palembang. Wah, duit. Ayo, Palembang. Tahu nggak, saudara, pakai sejarah kota-kota itu ya. Betul. Jadi di dalam prasasi pelumpungan ini membuat sebuah tempat. Bahwa pada saat itu Salatiga masih berupa desa. 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 Namanya desa memperang. Oh, harga. Betul. Nah, pada saat itu Raja yang berkuasa itu memberikan status kepada desa ini yang lupa tanah perdiga atau tanah yang dibuatkan dari pasang atau bumi. Tapi selanjutnya kita nanti akan bawa di dalam juga ya, bersama saya sama Om Sulatun ya. Jadi berdua ya. Wih, saya nggak berani kalau hanya berdua ya. Mohonnya berdiga saya ya. Siap ya, terima kasih ya. Yuk, kita langsung saja berjalan peluangan ya. Mas Sulatun. Mas Sulatun. Selamat malam. Wih, luar biasa di malam-malam pemirsa ya. Ini saya malam-malam datang ke museum Jambra Redding. Dan 7 lewat 15 menit masih dibukain ya. Mas Sulatun. Ini biar masalahkan di museum itu tahu ya. Ini di malam museum apa ya. Terus kok kayaknya banyak juga. Saya lihat lagi atau mana-mana macam apa-apa saja. Coba jelas sekali mas. Dan seluruhnya terhadapkan di museum Jambra Redding di museum Jambra Redding. Jadi di sini, di Tantan. Dan di rumah Jambra Redding. Yang pandan, kemisi, 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 dan kita amankan dari beberapa setiap yang ada di sekitar. Memang tadi ini nggak aman? Tantinya... Karena rumah ada untuk menyimpan ini ya. Karena kalau tidak ada musim di Bapak ini. Jadi diri seseorang Jambra Redding itu bisa dilahirkan. Kalau tidak. Jadi musim-musim ini. Ini mau pertemuan-temuan ini ya. Ini apa nih sebenarnya ini? Ya, ini Bapak ini. Ini adalah salah satu bukti bahwa seseorang Jambra Redding itu menjadi kuota tertua di Indonesia. Nomor dua. Nomor dua. Se-Indonesia. Se-Indonesia Bapak ini. Nah, itu nanti dijelaskan dalam prasasti. Yang mana ditemukan prasasti tertua di Indonesia itu prasasti punggungan tadi. Terus yang dikoreksi utama kita. Nah, di sini ada komponen balok-balok yang dulunya digunakan untuk komponen punggungan candi. Iya, iya, iya. Oh, rumpungan. Iya, benar. Saya ingat. Ini yang hilang. Ini yang hilang. Nah, kalau kita lihat di sini. Ini polisi yang terbaru dari kami. Ini baru kita datang. Nah, kita alamkan di sini. Kita risaui di sini. Nah, ini ada juga komponen punggungan candi. Yang dulunya untuk nangka jadi salah pindah. Buru. Jadi, bagian-bagian komponen ini rata-rata sudah hilang di kota di kami. Jadi, ini harus kita menemukan. Mantap. Yuk, kita akan ke sekitar sama lagi. Sekarang, silahkan apa lagi. Nah, ini kalau tadi itu yang baru ditemukan, ini sudah lama atau masih juga diperluan? Iya, tapi ini sudah kembalang. Ini namanya Altec yang sudut, tapi ini salah satu komponen bangunan punggungan atap candi. Ya, ini bisa coba di, lihat apa ini ada, apa, di zoom coba ya, ini tulisannya apa nih om? Iya, ini kalau dilihat ini prasasti sebenarnya papi. Ini prasasti bongpai, yang biasanya ini digunakan untuk desain pemakaman masyarakat Cina. Oh, ini di sini? Ya, desain tiga itu terkenal dengan cina bongpai. Oh, ini tulisan Cina nih ya? Wini, bisa semua mince lah. Wah, mama, wah papa, cua, setengah itu lagi. Ya, tapi dibacanya seperti itu ya? Iya, saya kan hanya ini aja. Nah, kamu itu kan prasasti. Tapi, tapi Cina tuh kayak... Hahaha, sepertinya di dalam waktu. Betul. Iya, Kak. Sisi. Iya, Sisi ya. Nah, kalian sini tau bong-bong ya. Wih, 20-20-20 ini sih. Ini kayak Cina untuk apa ya, bong-bong ya? Iya, betul. Ini disebut sebagai batu rumah. Nah, ini di peruco daerah saya ada juga, Om. Ini, iya. Ini namanya Joni. Oh. Ini ditinggalkan oleh pasangannya. Hah? Emang ada pasangannya, Om? Ini punya pasangannya, namanya Riga. Oh, Yoni, Tau, Yung. Riga, Yoni. Oh, iya, iya, bener. Wih, pemirsa ternyata sejarah bener-bener nih. Widih, kalau belum di sini, apalagi orang yang sama tiga nih. Ayo, kemari dong. Luar biasa ini. Kita belajar dari ini ya. Siap. Widih. Jadi, kita harus belajar banyak dari peninggalan penggilan yang ada di sini. Wow. Kita lihat lagi, Yung. Boleh, Pak. Wih, mantap. Nah, pemirsa. Sekarang kita sudah berada di koleksi lain, tapi sekarang ini ada pemandu yang baru lagi di pos kita yang barunya. Coba salam apa namanya? Salam Mas Di Salatiga. Salam Mas Di Salatiga. Sri Elastu Swasti Raja Bia. Iya. Nah, ini adalah salam yang terap ada di belakang itu. Jadi, salam ini adalah salam yang diucapkan saja kepada masyarakatnya. Tapi Anda belum kenalkan diri. Iya. Perkenalkan nama saya, Bu Harin. Bu Harin, ya. Bu Harin Darsono. Dari DPD Ibni, Jawa Tengah. Ketua DPD Ibni, Pemandu. Selamat datang ya di Kota Salatiga yang berdua sejumlah. Ketua DPD Ibni, pemandu, nggak boleh. Memang kebutangan, ya kan? Nah, tolong belasang, non. Nah, ini Pak. Ini yang paling sakit ini. Nah, ini di sini kita punya satu koleksi, ya. Ini makanya lapik. Lapik? Lapik. Nah, lapik ini ada dua macam. Yang pertama adalah lapik arca. Dan yang kedua adalah lapik sajend. Yang kita punya di sini adalah lapik sajend. Fungsinya itu sebagai tempat menaruh sesajend untuk tersembahan. Oh, ini yang penting saja. Nah, yang ini yang penting. Ini kan ada di museum secara catat. Ada patung di semua apa, ya? Ini namanya patung Nandiswara, Fik. Oh. Nah, patung Nandiswara ini merupakan salah satu arca. Sebenarnya bukan patung ya, tapi arca. Yang merupakan penjaga renung. Jadi, nanti ketika kita masuk tanding, ada dua arca yang penjaga renung. Di sebelah sana dan di sebelah kiri. Yang satu adalah penjaga Nandiswara, dan yang satunya adalah penjaga tal. Ini kan kecilan ya, kalau ingat. Yang ini, Fik. Karena salah tiga menjadi kota nomor dua toleransi se-Indonesia. Nah, ini ada kaitannya yang merupakan, ini arca berpisah tol. Dari peninggal di New York, eh, udah. Ya, udah ya, udah. Maka dari itu, toleransi yang terjadi di sana, di saat ini, itu sudah ada sejak dulu. Dulu ya, ada hidup, ada budaya juga. Ini juga yang sederhana kangen, Bapak. Nah, kalau baca-baca, baca-baca, baca-baca. Betul sekali. Bu, ini luar biasa ya. Nah, ini adalah legenda di mana menceritakan kejadian asal-usul Salatiga, B. Wow. Gitu. Luar biasa. Yuk kita ke pindah lain, yuk. Siap, mari, mari. Ini, guys, ya, memang ada patungnya Ganesa, bukan ya? Betul sekali, ini. Jadi, ini adalah arca Ganesa, tapi ini pelangannya baru. Hah? Cuma memang dia ditaruh di sini karena Ganesa ini menjadi pelambang dari kota Salatiga. Artinya, patung arca Ganesa ini merupakan pelambang dari kebijaksanaan. Dan juga pendidikan di. Nah, ini kok ada tengahnya? Nah, ini, ini menarik. Ini menariknya punya artiologi dan museum, B. Banyak yang mengira ini adalah atap atau bagian kemuncak dari candi. Tapi, banyak juga yang mengatakan bahwa ini merupakan umpah. Oh, umpah. Umpah, ya, bosong. Itu menarik, Pak. Karena bisa bayangkan, kalau umpahnya jadi sebesar ini. Ini kuat, itu pasti. Bisa sekali, kan? Nah, yang ini. Nah, ini, ini menarik. Ini, banyak yang menginginkan ini sebuah arca B. Hmm. Ini bukan arca B. Apa itu? Ini adalah menarik ya, Pak. Karena di belakangnya ini ada lagi, Pak. Oh, jadi ke depan belakang, ke depan belakang ya. Ada dua apa, dua dewa ya. Dua sisi ya. Ya, betul. Kami menurutnya ini berarti sebagai menarik dua sisi, Pak. Wow. Nah, ini banyak juga yang menyangkut pautkan dengan toleransi yang ada di sana. Tidak. Tapi selamat itu ya? Berbeda. Tidak ya? Tidak. 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 Terpotong ini. Nah, ini merupakan salah satu kiri dari relief. Nah, lihat. Karena pastinya ada bagian yang lain yang sebenarnya adalah satu bagian mantan. Ya, kita akan kembang lagi ya, siap. Luar biasa. Nah, pemirsa ternyata kita udah pilih-pilih semuanya diaksikan angka atau relief ya. Uh, luar biasa ya. Jadi memang peninggalan daripada kota Salatiga ya. Ini jikal batangnya bisa dipelajari di sini pemirsa ya. Jadi yang belum kemari, silahkan kemari. Di ikhlas sasti, apa namanya depan itu ada tulisan? Di ikhlas sasti. Ya? Belum bukan. Belum bukan ya. Begitu. Nah, jadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam-malam dibukain ya kan. Semoga kunjungan saya kali ini ya, atau pertemuan kita kali ini bermacam untuk semuanya. Karena bagaimanapun juga ya, kita bisa memulajari ya, apa namanya, semacam benda-benda bergerak seperti ini ya. Terima kasih ya. Ya, salam musyum. Musyum. Salatiga. Salatiga. Luar biasa. Jangan menonton. Salam Seri Astru Swasti belajar ya. Ya, ya. Ini mengerjaskan ilman bangsa. Salam musyum tadi sudah, kemudian wonderful Indonesia. Mantap. Berjaya. Siis-kalap. 3